Intro 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 Abdul Merti, dan pengurus lembaga pengembangan pesantren PP Muhammadiyah. Perwakilan dari PBNU, juga Ketua Pertiwi Indonesia dan Tim Pertiwi Indonesia, juga Perempuan Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal GP Ansor, perwakilan dari BPETM UI, Ketua BKTCC dan NU Circle. Juga teman-teman dari pesantren Kebon Jambu, Ibu Hajah Masriah Amfa, dan Bapak Tiai Haji Hussein Muhammad, dan para Santri Santriwati dari Babakan Ciwadigin Cirebon. Saya senang sekali karena berkesempatan untuk mengedarkan film ini, karya sahabat baik saya Salahuddin Siregar, yang seharusnya diadarkan tahun 2020, tapi karena pandemi maka jadi mundur 2 tahun, dan tanggal 4 Agustus nanti baru akan tayang secara reguler di bioskop di Indonesia, tapi hanya dengan layar terbakar. Oke, saya melihat film ini utuh tahun 2018, akhir. Waktu itu Mas Udin ngedit di Berlin, saya datang, kebetulan editornya orang Jerman, dan kesulitan sekali gitu untuk mengedit film ini, kemudian setelah selesai saya nonton, terus dia menawarkan aku mau dimasuk bioskop, tapi gimana ya? Kayak sulit gitu kan, akhirnya yaudah sama kita aja. Kebetulan memang saya pas lihat film ini, satu film ini penting untuk masyarakat Indonesia, yang kedua persepsi tentang pesantren dan persepsi tentang agama Islam sendiri yang memang beragam, harus diketahui orang banyak. Sayang sekali kalau filmnya udah dibuat dengan bagus, tapi nggak bisa didistribusikan dengan merata gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sih menyebarkan kebaikan aja gitu. Berarti mau tanya satu untuk tanggapan, Bagaimana tanggapan atau pendapat Mbak Lola terhadap risiko yang akan ditanggung jika filmnya belum laku? Apalagi tanggal rilisnya, besok berbarengan dengan film horror yang bisa dibilang, tanda kutip produk mainstream di Indonesia, jadi banyak orang yang suka. Kalau misalnya secara genre udah pasti beda ya penontonnya antara film horror dan film dokumenter gitu. Kalau masalah rugi atau lainnya, kalau saya boleh mengutip teman-teman dari NU, itu ada yang namanya ilmu barokah ya. Jadi, saya nggak berharap apapun dari film ini, karena... Apa ya? Ini value gitu, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Artinya menyebarkan kebaikan itu kan juga satu value ya, artinya dapet pahala juga. Pahala kan bukan hanya uang, itu. Saya percaya dengan adanya barokah itu. Saya punya, saya membuat film dokumenter panjang pertama, Jujurnya Negeri di Buang Kabut. Nah, salah satu karakter itu tentang dua keluarga petani di Lereng Bungur Babu. Salah satu karakternya itu adalah anak, namanya Arifin, dia umurnya waktu itu 12 tahun, dan dia mau lulus SD. Waktu lulus SD, dia dapat nilai terbaik di sekolahnya, tapi kemudian, dia ingin masuk SD, tapi orang tuanya nggak bisa membiayai biaya seragam waktu itu. Karena karakter masuk negeri itu harus ada biaya seragam. Jadi, orang tuanya memutuskan memasukkan dia ke pesantren. Jadi, di film saya sudah ada, sebelumnya memang sudah ada ganti pesantrennya. Nah, film itu diputuk hampir di 20 festival internasional ya. Dan bukan cuma di luar negeri, tapi di Indonesia juga banyak yang komentar kalau keputusan mengirim ke pesantren itu salah, gitu. Karena nanti anaknya, si Arifin itu akan dididik menjadi teroris. Itu bahasan mereka menjadi teroris. Nah, waktu itu aku merasa terganggu dengan stigma itu. Jadi, setelah 2012 itu, aku berusaha untuk mencari gimana caranya supaya bisa melanjut, apa, membuat film tentang pesantren, gitu. Yang dengan, maksudnya terganggu, tapi juga sadar bahwa meskipun Islam sejauh lahir, gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apa yang kita tahu tentang pesantren? Orang Indonesia ya, Islam-Islam itu sebenarnya, apa yang kita tahu tentang pesantren, gitu. Jadi, sebenarnya premisnya adalah, bagaimana saya mencari tahu apa yang diajarkan di dalam pesantren. Nah, berbicara mengenai pesantren, di Indonesia kan ada banyak ya jumlah pesantren. Dan kabarnya ada sekitar 25 ribu pesantren di Indonesia. Dan biasanya juga beragam. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang modern, ada yang tradisional, dan lain sebagainya. Mengapa Mas Udin akhirnya memilih PKJ sebagai pesantren yang diangkat dalam film ini? Ya, alasan pertama sebenarnya karena ibunya ini yang memperbolehkan kita memfilmkan di sana. Tanpa sensor, maksudnya, dia nggak pernah melarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dia bilang, ya, filanin aja, gitu. Yang kedua adalah karena waktu itu saya mikir, kalau hanya tentang pesantren, dia bisa jadi biasa aja, gitu. Karena hanya eksposisi, kan. Tapi terus waktu itu, saya melihat kepemimpinan. Kemudian kita perdalam lagi satu langkah lagi adalah dengan premisnya adalah, bagaimana melihat Islam dari sudut pandang perempuan. Makanya kemudian pemimpinnya perempuan, dan taksir-taksirnya juga banyak membahas tentang perempuan itu. Dan sebenarnya kita beruntung, banyak beruntungnya karena waktu itu kelasnya Kia Husein itu tidak pernah kita tahu ada, gitu. Waktu kita syuting hari itu, kebetulan dia membahas, gitu. Jadi, waktu itu kita berencaranya untuk syuting dua, tiga kali kelasnya Kia Husein. Tadi pada pesantuan itu akhirnya, ya kita lock di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, Allah Ahmadiyah, berserta seluruh kru, Masalah Husein, berserta seluruh tim, yang saya melihatkan, kinoset, punya hit, dan seluruh santri-santri, para tamu, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Saya benar-benar terharu dan bangga. Filmnya orisinil, asli, dan yang lebih asli lagi belum berubah, seperti saya masih kecil. Dengan seluruh keterbatasan, fasilitas yang ada, dan dengan semangat untuk belajar, serta kemauan yang tinggi untuk menjadi manusia yang lebih baik, tekat untuk belajar ini betul-betul kuat, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Dan ternyata juga sampai hari ini. Makanya saya banyak melihat pesantren-pesantren yang dengan keterbatasan membutuhkan perhatian serius. Yang kedua, banyak pengambilan gambar yang sangat orisinil. Makanya lama ya, mas menurutnya kayak gini. Karena ada kamera tersembunyi kayak begitu, kemudian pesantri gak tahu kalau dishoot. Tapi juga ada acting yang tahu kalau dishoot, tapi actinya bagus tadi. Jadi kalau satri atau ustadz dishoot itu biasanya agak apa ya. Kalau saya gak jadi politisi mungkin canggung juga. Ini enak belajar seni politisi, Pak Sekir. Jadi, apa, lugu kalau untuk dishoot, depan kamera agak kagok. Tapi ada beberapa dengan yang sangat bagus, natural gitu, Pak. Pak Udin. Dan, apa, pesan-pesan ajaran dan juga kajian-kajian yang berkembang di pesantren, kemudian nilai-nilai yang dikembangkan, terekspos dengan sangat bagus gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!